Ngomong-ngomong, dengan kemerdekaan, ini ADO 350 NAPI di Kuala Tungkal terima remisi nih lho. Nah, usai kegiatan upacara dalam rangka hari kemerdekaan ke 77 tahun, Republik Indonesia, lapas kelas 2B Kuala Tungkal memberikan remisi kepada 350 Narapidana lapas kelas 2B Kuala Tungkal. Setidaknya, pada remisi tahun ini, Tigo NAPI langsung dinyatuhkan bebas. Beruntung nih untuk Tigo NAPI nih. Nah, untuk Tigo NAPI ini juga berubahlah. Jangan melakukan tindakan-tindakan kriminal dan hukum lagi nih. Perbaiki diri, semoga hidupnya berjalan dengan lancar. Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jeng. Remisi bagi para warga binaan pemasyarakatan setiap tahunnya dilakukan di seluruh Indonesia. Seperti halnya di Kabupaten Tanjung Cabung Barat juga demikian. Yang mana terhusus di lapas kelas 2B Kuala Tungkal, setidaknya terdapat 350 orang warga binaan pemasyarakatan yang menerima remisi. Yang menerima RU1 sebanyak 344 orang, RU2 sebanyak 6 orang. Dari 350 warga binaan pemasyarakatan yang menerima remisi ini, 3 orang Narapidana langsung bebas pada momen hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2022 ini. Dalam kesempatan, Kasih Binadik Lapas Kelas 2B Kuala Tungkal, Ali, mengatakan, Dari 350 warga binaan pemasyarakatan yang menerima remisi, ini tentunya telah dikaji sesuai aturan dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Seperti sudah berkelakuan baik. Meski demikian, tidak semua Narapidana yang menerima remisi, sebab dari jumlah Narapidana sebanyak 369 orang yang mendapat remisi hanya sebanyak 350 orang. Ada pun remisi yang diterima para Narapidana yakni dari 1 bulan hingga 6 bulan. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, kami silakan untuk menuju Balai Pertemuan. 350 orang Narapidana yang untuk menerima remisi, dan Alhamdulillah dari 350 orang tersebut, semua yang terkabung menerima remisi sebanyak 350 orang, sesuai dengan masa telah menjalani pidananya. ada pun yang diperoleh oleh Narapidana bagi warga minahan lapas kelas Bepertemuan Tunggal Tahun ini yang menerima remisi umum 1 sebanyak 1 bulan itu sebanyak 32 orang. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.